Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Hal Indonesia, masih bersama dengan AKPB Muhammad Nasir, selaku Kasup Dit Gakum Dit Lantas Polimeter Jaya, kita masih membahas tentang bagaimana penerapan ETLA ini di Ibu Kota. Pak Nasir tadi terputus pada perbincangan tentang ketika sudah mendapatkan surat konfirmasi, berapa lama sebetulnya dari si pengguna atau si pelanggar ini harus melakukan konfirmasi balik dan setelah itu proses apa yang harus dilakukan? Ya, sebetulnya ketika kita hari ini melakukan pelanggaran, itu paling maksimal 3 hari karena kita sudah bekerja sama dengan PT.Pos Indonesia, jadi hari itu juga sebetulnya paginya sudah diambil oleh PT.Pos, dikirimkan sesuai alamat di STNK Kendaraan. Setelah maksimal 3 hari, maka ada waktu sekitar 7 hari. 7 hari itu untuk melakukan konfirmasi. Nah, konfirmasi ini sebenarnya kita sudah melakukan upaya semudah mungkin bagi orang yang terkonfirmasi. Misalnya, kita dengan website itu ada namanya atle.pmginfo. Oke, atle.pmginfo. Itu pasti sudah dibuka langsung muncul. Lalu kita bisa dengan menggunakan handphone itu, menggunakan bar kode yang ada di verifikasi. Cukup di portal itu, bar kode-nya itu langsung akan menjawab itu. Lalu berikutnya, kita bisa WA. Itu ada nomor WhatsApp yang bisa langsung dihubungi hanya by WA saja, tidak menggunakan talk. Lalu berikutnya, yang terakhir, kalau memang tidak juga atau mengkompirmasi banyak hal yang mungkin kita ingin lakukan, bisa datang sendiri. Ke kantor kita di jalan MH Haryono di Pancoran. Itu silakan datang ke sana, nanti mereka melakukan pelayanan 24 jam juga. Oke. Lalu bagaimana nasibnya untuk mobil-mobil mungkin yang disewakan gitu? Ya. Apakah ini ya... Kita dipinjamkan gitu ya? Iya, dipinjamkan. Pelaku dan pemilik pasti berbeda gitu ya? Bagaimana nih Pak? Ya, tadi kan saya sampaikan. Kita mengkompirmasi data itu sesuai dengan alamat yang ada di STNK. Jadi nomor registrasi kendaraan bermotor. Jadi NRKB itu merupakan identitas kendaraan. Masalah pemiliknya itu persorangan, atau perusahaan, atau lembaga negara. Kita tidak akan membedakan itu. Ketika itu tercapture, melakukan pelanggaran, maka kita sesuaikan dengan alamat yang ada di NRKB itu, nomor registrasi kendaraan itu, kita kirimkan ke alamat tersebut. Nah, kalau nanti pengguna, tinggal pemilik tuh. Pemilik berkoordinasi. Yang menggunakan bukan saya nih, Kak Haa. Siapa? Apakah yang mau bertanggung jawab yang menggunakan, atau pemilik, atau mau bekerja sama? Bekerja sama ya. Silahkan saja itu. Yang penting, kita kirimkan sesuai dengan alamat kendaraan yang ada di STNK. Oke. Kalau saat ini, ketika kita melanggar lalu lintas, kemudian ditilang, yang pertama adalah SIM-nya yang diambil gitu. Kemudian SIM ini setelah tiga kali, baru tidak bisa berlaku lagi. Nah, apakah nanti juga ITLE ini akan terkoneksi dengan peraturan yang sudah ada? Memang sekarang lagi diintegrasikan antara teknologi yang ada di ETLE dengan teknologi yang ada di SIM. Mau dimatchingkan. Kenapa? Undang-undang nomor 22 itu memang sudah mengisaratkan. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna itu, tiga kali dia melakukan tindak pidana, maka itu sebetulnya sudah dianggap tidak berlaku, dibekukan. Nah, ini akan direncanakan prosesnya adalah ke situ. Jadi, by system, nanti ketika si A, si B ini sudah melakukan pelanggaran dua, tiga kali, dan hari ketiganya itu, maka keempatnya sudah tidak berlaku lagi, dan dianggap SIM itu sudah tidak valid. Nah, itu rencana, tapi memang prosesnya belum berjalan. Karena target kita yang paling ke depan ini adalah mengintegrasikan semua jalur-jalur utama. Itu rencana yang kita akan lakukan pada tahun ini. Oke. Oke, berarti memang akan kesana arahnya ya. Nah, untuk saat ini sendiri sanksi yang diberikan per item sendiri, dan kalau mereka tidak mematuhi atau tidak melakukan konfirmasi, atau menjawab si surat cinta tadi gitu ya, apa yang akan terjadi Pak? Jadi, kalau misalnya selama tiga hari plus tujuh hari, tidak ada respon apa-apa, surat konfirmasi itu sudah terkirim, kenapa? Karena ada surat konfirmasi yang kembali. Alamat yang tidak ditemukan itu melalui PT POS itu akan kembali ke kami. Oke. Nah, yang kembali ataupun yang tidak melakukan aktivitas apa-apa terhadap konfirmasi yang kami kirimkan, memang sistem itu sudah memblokir sendiri. Jadi, yang diblokir sementara itu adalah STNK. Oke. Jadi, STNK-nya diblokir oleh sistem setelah sepuluh hari itu, dan tidak bisa melakukan aktivitas seperti membayar pajak. Oke. Melakukan balik nama pajak kendaraan bermotor, balik nama mutasi ataupun berubah bentuk, ataupun mengganti identitas atau pindah alamat itu. Pokoknya kegiatan-kegiatan BBM2 itu tidak bisa, kecuali nanti arahannya sama dari petugas samsat itu. Pak, terblokir pelanggaran EPLES, silahkan selesaikan. Oke, setelah diselesaikan baru dia bisa perpanjang lagi. Ya, bisa semuanya, aktivitasnya bisa dilakukan lagi. Itu dia ya. Jadi, kalau melanggar satu, tidak dibayar, besoknya melanggar lagi, akumulasi, dijemblahkan saja gitu ya, Pak. Berapa nominal denda yang harus dibayar gitu. Betul. Dan ini mungkin terakhir himbawan untuk masyarakat yang mungkin belum benar-benar tahu, ataupun belum benar-benar paham apa yang harus dilakukan untuk bisa patuh dan tetap berlalu lintas. Sebetulnya, tujuan pembuatan sistem ETLE pada jalur utama di Jakarta ini adalah, tujuan utamanya adalah menjamin kamsel tibcar lantas. Dari kamsel tibcar lantas itu kan diawali oleh satu yang namanya pelanggaran. Lalu berikutnya terjadi pelanggaran itu akan mengakumulasi ketidak tertibaan, dan mungkin juga terakhir-terakhirnya akan terjadi kecelakaan. Jadi ketika masyarakat berjalan di Jalan Sudir, Mantamberin sampai Gajah Mada, yang pasti tertiblah berlalu lintas, gunakan perlengkapan kendaraan itu sesuai dengan aturan, maka Anda akan dijamin selamat dan tidak tercapsir oleh sensor ETLE. Dan bersih ya, riwayat SDNK dan SIM-nya ya. Baik, terima kasih untuk hadirannya Pak, sukses terus. Semoga makin kecil pelanggarannya ya. Itu yang kita harapkan. Mirsa, sangat inspiratif bincang kita pagi ini, informatif juga buat Anda. Semoga tidak ada lagi yang melanggar ya dan tertibur lintas. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.